Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badanan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Nah sahabat inovasi, dimanapun Anda berada saat ini di studio podcast One Day One Innovation sudah kedatangan seorang inovator hebat nih Beliau adalah Ibu Intan Paramida Wahdiani MPD yang berasal dari SMA IT Al Furkan Palembang Nah bagi siswa-siswi yang saat ini bersekolah di SMA Al Furkan bisa mendekat nih melihat Ibu Guru sedang di podcast di One Day One Innovation nih Baik nih, kita sahabat dulu ya narasumbernya Halo apa kabar Ibu Intan Halo Alhamdulillah, baik kabarnya Bu Alhamdulillah baik ya Bu ya Ini dengan Ibu Intan Paramida Wardiani ya Bu ya Bu ini di SMA Al Furkan sebagai guru apanya? Guru geografi Guru geografi Saat ini sudah sekolahnya luring atau? Kalau untuk SMA Al Furkan Alhamdulillah sudah tetap muka semuanya Sudah tetap muka ya Baik ini Bu, ini inovasinya kali ini yang ingin ditampilkan apa nih? Dan apa sih yang muat terbelakangnya dari inovasi kita? Oke, disini kalau kami geografi sendiri Kami menciptakan suatu media yaitu matlit Media lapisan tanah Dimana disitu kami sendiri menciptakan suatu media itu Ada fungsinya Untuk mempermudah Untuk mempermudah anak-anak itu Memahami konsep terkait dengan matlit sendiri lapisan tanah Medianya itu mungkin hari ini kami tidak bawa Nanti insya Allah kami akan kirimkan dalam bentuk videonya Kalau medianya itu sendiri berbentuk kotak Yang nanti disitu ada bagian-bagiannya Dari depan, dari tengah, dan dari belakang Itu memiliki fungsi yang berbeda-beda Kayak gitu Nah, kalau zaman sekarang ini kan Apa ya? Kualitas pendidikan itu Dalam dunia global itu kan Sangat apa ya? Menurun seperti itu Banyak anak-anak itu tidak paham tentang konsep-konsep Gitu kan Jadi kami disini juga Ada faktor lain juga Yaitu faktor dari dalam Yaitu faktor instrisik dari siswa itu sendiri Yaitu memang banyak sekali Siswa-siswa kami ini Terutama kami anak-anak IPS Yang Masya Allah luar biasa Mendidiknya Berbeda dengan mungkin anak-anak IPA Gitu kan Jadi disini Minat belajar anak-anak sendiri itu Sangat menurun Kalau menurut kami Seperti itu Karena mungkin ya Banyak sekali Guru-guru di luar sana Hanya menerapkan Ya seperti kita ngobrol Wawancara Hanya sebagai Apa ya? Menjelaskan dengan Teori-teori saja Seperti itu Sehingga Apa ya? Menciptakan suasana yang Jenuh untuk anak-anak sendiri Seperti itu Jadi kami disini Menciptakan suatu media Yang insya Allah Interaktif Untuk anak-anak Jadi di depannya Nanti ada Beberapa sekatan Terkait dengan Lapisan-lapisan tanah Nanti kita bisa tarik Satu persatu Setiap lapisan tanah Terus disitu ada gambarnya Serta ada Fungsi-fungsinya Dari setiap lapisan tanah Dan di tengah-tengahnya Sekatan-tengah Kita bisa tarik lagi Disitu ada Rangkuman materi Dari pedosfer sendiri Lapisan tanah Nah terus di bagian belakang Kami memberikan Papan Ular tangga Untuk games Anak-anak Nanti pas waktu Selesai pembelajaran Biasanya Kami mau melihat Konsep Pemahaman dari Anak-anak Terkait dengan materi tersebut Dengan menggunakan games Sehingga Suasana kelas Menjadi cair Seperti itu Ini sahabat dan Tentunya Luar biasa sekali Karena kan Mungkin kalau mengikuti Cara zaman dahulu kan Metode pelajaran yang Konvensional ya Bu ya Tetap muka Belajar Buka buku Mungkin Kalau anak-anak pada zaman sekarang Mungkin berubah ya Bu ya Minatnya itu Pengen ada yang Visualisasi ya Mungkin ini belajar Tentang lapisan tanah Mungkin seperti apa sih Kalau Seperti inovasi yang dilakukan oleh Ibu Intan Ini kan ada visualnya Bu ya Tadi kan sempat dijelaskan nih Lapisan tanahnya ada berapa Perlapisan tanah Namanya apa Tentunya ada interaktif ya Bu ya Dari Siswa-siswi Dan juga mungkin Ada imajinasi Dari mereka ya Bu ya Ternyata seperti ini nih Bentuk-bentuk lapisan Apalagi kan Pelajaran tadi Geografis yang menghapal ya Bu Nah ini Kalau dari anak-anak Siswa sendiri tuh Dilibatkan Tidak Bu Dalam Membuat Si Lapisan-lapisan tanahnya Ini tadi Bu Oke Kalau untuk Metlid Memang kami Biasanya Mengajak beberapa Siswa Untuk membantu kami Karena memang Kalau di Al-Furcon Alhamdulillah Banyak pekerjaan Seperti itu Jadi kami juga Membutuhkan teman-teman Yang lain untuk Membantu Perampungan media kami Dan Alhamdulillah Banyak anak juga Yang terlibat Dalam pembuatan media kami Kalau untuk konsep Tetap kami sendiri Yang mengkonsep Dan anak-anak Hanya membantu Pembuatannya saja Seperti itu Ibu kalau boleh tahu Sejak tahun berapa nih Ada metode Pembelajaran Metlit ini Kalau metlit ini Sudah ada Sejak tahun 2021 Apakah salah Waktu itu Pernah dibandingkan Tidak nih Ibu Misalnya Nilai geografi Secara rata-rata Sebelum tahun 2021 Dengan Setelah tahun 2021 Dengan adanya Metode-metlit ini Oke Kalau Untuk perbandingan Sebelum menggunakan Metlit Dan sesudah Menggunakan metlit Itu sudah kami laksanakan Dan Alhamdulillah Nilai rata-rata Anak itu Untuk geografi Khusususnya materi Pedosfer Lapisan tanah Itu meningkat Jadi Memang ini Sesuai dengan Harapan ya Ibu Nah adanya dengan Metode baru Ini meningkatkan Minat Para siswa-siswi Dalam belajar Tentunya nih Nah Ibu Kalau dilihat secara Tidak langsung Manfaatnya bagi Siswa-siswinya sendiri Seperti apa Kalau untuk Manfaat Untuk anak sendiri Ya Alhamdulillah Kan disini Berkaitan dengan Minat belajar juga Jadi dari Ciri-ciri minat belajar Sendiri Sudah Tercukupi Seperti itu Dengan Mungkin salah satunya Anak Tepat waktu Datang ke kelas Saat pembelajaran geografi Itu kan Berarti Disitu kan berarti Menimbulkan Oh minat anak ini Dalam pembelajaran geografi Gak males-malesan nih Kayak gitu Untuk belajar geografi Terkadang anak itu kan Menghindar Ketika misal Mungkin pelajaran MTK Yang terlalu susah Seperti itu Jadi anak-anak itu Biasanya Datangnya melambat-lambatkan diri Untuk masuk kelas Ini Alhamdulillah Dengan menggunakan Media-media interaktif Anak itu lebih Apa ya Tertarik untuk belajar Seperti itu Buku Ketika Saat kita mau belajar Itu udah disiapkan Alhamdulillah Dari situ kan Hal-hal kecil aja Sudah kita lihat Ternyata Oh Tumbuh minat anak siswa Tentunya Terus belajar nih Dengan menggunakan Apalagi kan sekarang Zaman sudah maju ya Banyak sekali Media-media pembelajaran Yang bisa digunakan nih Bisa dari Yang digital Yang digital ya Bu Atau yang visualisasi Langsung yang ada Di dalam kelas nih Nah Bu Mungkin ini Dalam berinovasi ini Ada hambatan tidak nih Bu Kalau untuk hambat Ya itu tadi Mungkin waktu Karena memang Kalau kami di sekolah itu Full day Dari pagi Sampai sore Terkadang mencari Celah-celah waktu Pembuatannya itu aja Yang agak Sesah gitu Kalau konsep kan Alhamdulillah Sudah terkonsep Tinggal aplikasi Pembuatannya aja Kayak gitu Kalau menurut saya Terkenala disitu Ini luar biasa nih Berarti salah satu guru Dari SMIT Al-Furkon Dengan Ibu Hinta nih Jadi Mencari secara ya Bu Ya Cara apa sih Yang bisa meningkatkan minat Lalu kemudian Selain minatnya juga Tentunya Seiring dengan Meningkatnya kemampuan Dari si Sisu-sisu tadi ya Bu Nah Bu ini Terakhir nih Harapan kedepannya Seperti apa ya Bu Harapan kedepan Kalau kami untuk media Sendiri ini Apa ya Jangan sampai Hanya di media ini Kalau bisa Untuk materi selanjut-selanjutnya Seperti itu Nanti insya Allah Kami akan membuat Penemuan-penemuan baru Atau inovasi-inovasi baru Untuk media-media yang lainnya Semenarik mungkin Untuk menarik Iya untuk menarik Minat Belajar Baik nih Bu Mungkin ada ucapan Terima kasih nih Bu Pada pihak-pihak Yang sudah mensupport Dalam Inovasi medit ini Kalau untuk Terima kasih Alhamdulillah Kami sangat berterima kasih Dengan sekolah kami sendiri Yaitu SMA IT Al Furkon Palembang Karena dengan program-programnya Menciptakan Guru yang inovatif Selain guru yang inovatif Siswa yang inovatif juga Alhamdulillah Terus selain itu Selain tadi Kepala sekolah Ustadz Mahyudi MPD Dan disini juga Ada Ustadz Desri Desri Ansah Itu sebagai pengurus Riset Penelitian Untuk anak-anak Di SMA IT Al Furkon Dan mungkin Ustadz Bunda yang lain Yang juga berpartisipasi Dalam kegiatan inovasi Media lainnya Dan Peserta didik kami Yang alhamdulillah Selalu Membantu Kegiatan-kegiatan Ustadz dan Bunda Dalam mengaplikasikan Pembelajaran-pembelajaran Yang inovatif juga Oke ini luar bisa sekali Tentunya nih Sahabat inovasi Belajar dari guru-guru nih Bu ya Para siswa-siswanya juga Tidak Ini nih Tidak harus kalah nih Bu ya Terus bersemangat Dalam belajar Dan terus tetap Bisa menciptakan inovasi Karena menciptakan inovasi Tidak memandang umur nih Ingat Karena kita bisa belajar Dari Permasalahan apa sih Yang ada di sekitar kita Dengan menjawab solusi Dari permasalahan tersebut Bisa menjadikan Suatu inovasi nih Ya sahabat inovasi Kita memiliki jurus 4S Setiap orang Adalah inovator Setiap masalah Peluang inovasi Setiap solusi Harus sinergi Dan setiap inovasi Harus konkret hasilnya Salam inovasi Salam Selamat menikmati Selamat menikmati